Soal kontroversi penggantian format debat khusus calon wakil presiden ini kami akan diskusikan dengan para narasumber. Saya perkenalkan ke Anda dulu untuk tiga narasumber yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sudah bergabung komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Pak Idam Kolik. Pak Idam apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak Iqmas. Terima kasih sudah bergabung dan juga hadir juru bicara tim Nas Amin Muhammad Iqbal. Mas Iqbal Assalamualaikum apa kabar? Terima kasih sudah bergabung dan juga hadir juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran Herzaki Mahendra Putra. Bang Zaki halo apa kabar? Ya Alhamdulillah baik mas. Terima kasih sudah bergabung dan di studio sudah hadir juga juru bicara tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim. Bang Ciko apa kabar? Baik gimana? Terima kasih sudah bergabung. Saya mau nanya ke Pak Idam dulu. Seurgen apa sebetulnya format debat ini diubah sehingga tidak ada debat khusus capres, antarcapres maupun antarcawapres Pak? Kami ingin tegaskan bahwa pelaksanaan debat ini diatur di dalam penjelasan pasal 277 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang kemudian kami turunkan secara teknis dalam pengaturan pasal 50 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 yang dimana debat pasangan calon presiden, wakil presiden itu diatur sebanyak 5 kali, 3 kali untuk calon presiden, 2 kali untuk calon wakil presiden. Berkenaan dengan informasi yang tadi sudah ditayangkan di awal, jadi pelaksanaan debat itu tetap seperti yang diatur dalam undang-undang. Jadi aktor utamanya itu ada, misalnya untuk debat calon presiden, aktor utamanya itu adalah calon presiden itu sendiri. Jadi pasangannya hanya mendampingi dan begitu juga dengan sebaliknya. Insya Allah apa yang disampaikan KPU kepada publik ini, ini tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Dan semua hal tersebut itu sudah dirapatkan dengan tim kapanya pada tanggal 29 November 2023. Jadi sekali lagi kami tegaskan, 3 kali debat untuk calon presiden, 2 kali untuk calon wakil presiden. Dan itu sebatas ditemani saja? Atau bagaimana formatnya Pak? Boleh saya ditegaskan lagi? Ya, didampingi. Rencananya akan didampingi oleh pasangannya masing-masing. Oke. Bang Ciko, meresponnya bagaimana nih? Dari penjelasan itu tadi dan ditambah kontroversi yang menjelok belakangan? Saya nantilah, dari penjelasan itu belakangannya saya akan timpali. Nomor satu, dari kami sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan format seperti apapun. Itu prinsipnya. Karena kami meyakini, kami memiliki capres dan cawapres yang mumpuni, mempunyai kompetensi yang sama, kompetensi yang sama, mampu bicara tentang hal-hal yang substantif dan untuk perdebatan juga dalam kehidupan intelektual mereka dan aktivisme mereka semasa muda maupun rekam jejak sebagai pejabat dan sebagai diudikatif, legislatif maupun di eksekutif. Sudah sangat siap dengan debat dengan siapapun, dengan format apapun dan menyampaikan visi-misi serta jajasan. Nah, yang kedua tentunya, kami menyesalkan, tapi saya perlu bertanya juga sama Pak Idam. Di Damping ini artinya kalau ketika cawapres ini ada pertanyaan yang kira-kira dia tidak bisa jawab, boleh dijawab oleh presiden, calon presiden gitu. Boleh dijawab Pak Idam? Ya, jadi aktor utama debat itu sesuai dengan gilirannya. Misalnya begini, kalau untuk debat capres, maka aktor utama yang berdebat itu adalah capres. Oke. Untuk giliran debat cawapres, maka aktor utamanya itu adalah cawapres itu sendiri. Ya, kenapa KPU menambahkan dengan pendamping ini? Karena yang namanya calon presiden, wakil presiden itu adalah kohabitasi pasangan. Jadi publik juga harus melihat bahwa mereka bisa tampil bersama di panggung. Dan hal ini tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam penjelasan pasal 277 ayat 1. Yang saya tanyakan, sorry, yang saya tanyakan adalah ketika aktor utamanya adalah cawapres, tapi pertanyaannya dalam perdebatan itu boleh dijawab oleh cawapresnya. Kalau sekiranya pertanyaan itu dialamatkan kepada cawapres, ya nanti cawapres akan mempersilahkan. Tetap aktor utamanya adalah cawapres. Nah, itu tidak menjawab pertanyaan sebenarnya. Oke, satu. Jadi menurut kami satu ya, kami setuju soal duit tunggal karena memang itu menjadi juga salah satu slogan-slogan kami tentang Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Tetapi kan salah satu esensi keberadaan calon wakil presiden atau wakil presiden tersebut di suatu negara adalah apabila terjadi halangan tetap bagi seorang presiden. Nah, rakyat juga ingin tahu menurut kami bahwa apakah calon wakil presidennya fit to be a president someday gitu. Apakah dia mampu menjadi presiden apabila ada presidennya berhalangan tetap. Jadi kami berharap tentunya untuk kami sendiri kami nggak ada masalah dengan format apapun, tapi kami ingin supaya rakyat diberikan haknya untuk tahu dan untuk memahami betul siapa yang mereka akan pilih ke depannya gitu. Oke, di lain pihak juga yang saya pahami Mas Iqbal dari Timnas Amin juga sudah menyampaikan suat rekomendasi ya kepada pihak KPU untuk usulan debat berikutnya. Yang saya pahami itu ada dua kali antar pasangan calon, dua kali antar capres, dan satu kali antar cawapres. Mengapa harus ada format seperti ini menurut Timnas? Ya karena memang ini saya kira KPU sangat harus berhati-hati ya. Karena di 2019 masyarakat sudah melihat bahwa memang ada debat antar cawapres. Ini kan lagi sensitif ya, di saat orang lagi menyoroti putra presiden, malah format debatnya dihapus, diubah dengan meniadakan face-to-face antara cawapres. Ini kan menjadi salah satu jadi tanda tanya di masyarakat gitu, ada apa gitu? Apakah KPU bermanuver di sini? Kan jadi pertanyaan gitu, kalau nggak diubah kan lebih enak, santai aja. Karena masyarakat kita kan melihat di 2019 ada debat antara cawapres. Kan gitu ya, bener nggak mas Idam ya? Ada ya? Ya nantipun ada mas. Nantipun ada. Tapi satu lawan satu. Satu lawan satu. Tapi diubah menjadi bahwa... Dan kemarin pada saat rapat di tanggal 29, timnya mas itu nggak ada komentar yang berbeda dengan seperti pada saat ini. Kami sudah memberikan suatu langsung bahwa, yang saya tanya sekarang 2019 ada debat antar cawapres. Tapi di 2024 tidak ada debat antar cawapres. Ini menjadi pertanyaan masyarakat. Kenapa? Karena ini kan lagi sensitif. Di saat Presiden lagi disorot tentang putranya yang maju, malah ada seolah-olah kebijakan yang tidak mau menunjukkan kompetensi para cawapresnya. Dan yang kedua, bila debat antar cawapres tidak ada, itu mengerjilkan, mendeskreditkan posisi cawapres itu sendiri. Tapi padahal mata masyarakat di cawapres ini juga posisi yang sangat penting. Bagaimana masyarakat juga ingin mendengar apakah cawapresnya punya kompetensi. Jadi kami sesuai dengan surat yang kami kirim 1 Desember, kami tetap menginginkan ada debat khusus antar cawapres. Walaupun hanya satu sesi sekalipun. Seperti yang terjadi di 2019. Karena masyarakat kita ingin melihat bagaimana calon wakil Presidennya yang tentu saja juga memiliki peran penting di masyarakat. Karena pemilu kita bukan hanya Presiden, tetapi ada wakil Presiden. Jadi kita bukan bicara melanggar undang atau tidak, tetapi kenapa di 2019 ada, sekarang tidak. Kenapa diubah, itu pertanyaan masyarakat. Oke, kalau dari TKN sendiri dengan perubahan format ini merasa diuntungkan atau dirugikan nih, Bang Zaki? Kalau dari kami melihatnya tidak ada hal yang luar biasa ya. Kita masih memahami bagaimana kalau kita bicara mengenai pilpres. Namanya saja apa itu pilpres? Pemilihan, Presiden orang tahunya. Itu satu hal kalau kita bicara mengenai S&C. Nah kemudian kita bicara mengenai wakres. Wakres itu juga melekat dengan capres. Ini kita bicara Dwi Tunggal. Nah ini jelas ini. Maksudnya kalau kita bicara mengenai konsep awal dulu. Nah yang kedua kita bicara mengenai debat. Debat ini kan harapan kita bagaimana publik itu bisa lebih memahami apakah pasangan calon ini memiliki ide-ide besar, gagasan-gagasan besar, visi, misi, program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Yang bisa baik bagi bangsa dan negara ini. Yang bisa melakukan akselerasi pembangunan ke depannya. Kan ini yang diharapkan. Ini kan, mohon maaf ya, ini kan bukan kayak lomba IDS, English Debate Society gitu ya. Waktu kami katakanlah misalnya dulu waktu kuliah, jago-jagoan debat ini gitu kan. Ini bukan memilih jago debat ini. Ini memilih jago pemimpin yang kita anggap pas gitu. Nah sehingga kalau menurut kami dengan sistem kayak gini, kalau misalnya dikira atau dibilang bahwa ini menghapuskan debat jawab pers, kami membaca betul ucapan dari Komisioner KP itu pada saat menjelaskan ini. Tidak ada itu statement yang tidak ada debat jawab pers. Tidak ada itu. Debatnya tetap ada. Nah ini yang kami kemudian malah menjadi, ada apa ini sebenarnya? Jadi ini salah tafsir menurut Anda yang ditangkap oleh pihak lain gitu? Iya, dan maksud saya begini loh. Ini kan jelas nih publik melihat. Ada jawab pers, ada capres. Ini sesinya jawab pers. Jawab pers ngomong. Kan nanti akan, publik juga melihat loh. Ini kan sesi jawab pers, atau capres membantu misalnya ya, katakanlah capres ngomong, ya beli kan bisa melihat juga gitu loh. Ini mohon maaf ya, kalau bagi kami ini sudah going too far menurut kami, bagaimana kita di sini, seakan-akan KPU itu punya niat jelek gitu, ada upaya tersembunyi di balik ini gitu. Padahal kan mohon maaf. Ini begini Bung Jaki. Gini loh, maksud saya. Kalau kita searching di Youtube saat ini, bahwa di 2019, itu ada sesi khusus antar cawa pres. Waktu itu Pak Sandi Oja Uno, dengan Kehaji Maruf Amin. Dan itu tentu saja, sekarang tidak ada lagi kan, antar cawa pres. Loh, sebentar. Masih ada. Ini masih ada kok. Oke, sebentar. Boleh gak saya ngomong sebentar? Ini menarik nih. Ini menarik. Menarik buat saya begini. Justru Zaki ini, sahabat saya Zaki ini, terpancing sehingga dia muncul sebagai juru bicara KPU di sini. Nah, ini kan udah kelihatan pertanyaan gue ke Zaki sekarang. Gue mau nanya sama Zaki. Zaki, kalau formatnya lawan cawa pres doang, lo setuju gak? Kalau saya, kita ikut apa yang dilakukan oleh KPU. Ya udah, itu penting. Ya udah, cukup. Itu yang penting. Itu yang penting. Justru itu yang penting kita dengar. Nah, sisanya biar Pak KPU yang menjelaskan. Sebentar, sebentar. Saya ingin, gak bisa nih. Ini kan namanya labeling dan framing. Lo jelas kok tadi, Pak Erlangga menyampaikan hal yang sama. Caimin menyampaikan hal yang sama. Pak Mahfud menyampaikan hal yang sama. Tetapi, ada apa nih? Apa, cawa pres yang menyampaikan apa? Tetapi jubirnya kok beda nih? Kok ngelang-ngotot? Ada apa nih? Nah, jadi kalau kami begitu. Kami menghormati kerja-kerja KPU. Kami mengapresiasi. Yang pasti, kami akan cermati. Makanya kemarin begitu disampaikan, kami cermati nih. Ada apa nih? Ada perbedaan apa? Ada yang melanggar ke undang-undang nggak? Oke, saya harus pastikan dulu ke Pak Idam sekarang. Saya mau mempertegas lagi. Sorry, saya potong. Bang Saki, sorry, saya potong. Saya ke Pak Idam sekarang. Saya mau memastikan lagi bahwa untuk debat cawa pres head-to-head itu tidak ada atau gimana, Pak? Debat cawa pres akan diselenggarakan dua kali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk head-to-head seperti tahun lalu, sistemnya ya, Pak ya? Ada, Mas. Ada. Dan memang sekarang ini setiap debat itu didampingi oleh pasangannya masing-masing. Karena... Nah, itu yang berubah. Itu yang berubah semuanya. Tidak dulu, Mas. Sebentar. Kasih kesempatan Pak Idam dulu ya. Silakan, Pak. Ini kan kami belum memberikan penjelasan, tapi sudah dipotong-potong. Informasinya kemana-mana. Disinformasi. Saya pikir jadi tidak sehat. Oke, silakan, Pak Idam. Tadi tidak ada yang potong. Gantian kita bicara kok. Silakan lanjutkan, Pak Idam. Misalnya begini. Pada saat debat calon wakil presiden, maka porsi utama atau calon wakil presiden itu menjadi aktor utama. Dan kami hanya mendesain didampingi saja. Jadi memang porsinya, sesinya adalah sesi yang bersangkutan. Oke, yang mendampingi boleh ikut bicara nggak? Tergantung. Tergantung pada situasinya. Nah, itu yang menurut saya abu-abu. Itu yang menurut saya Mas Idam. Itu namanya abu-abu. Kenapa tidak dibuat formal seperti tahun lalu saja? Nggak usah ada pendamping. Biarkan aja calon wakil presiden maju satu-satu. Gitu loh. Kan lebih gentleman. Dan dengan alasan tadi yang saya sampaikan juga, bahwa ada kemungkinan pada perjalanan ketika mereka memimpin pemerintahan ini, ada kemungkinan presiden akan berhalangan tetap. Jadi nggak bisa didampingi. Kenapa ada calon wakil presiden? Karena memang harus dipilih. Supaya tidak terjadi pemilihan umum baru lagi di tengah pemerintahan. Kan itu. Jadi semua itu ada maksudnya. Oke, Mas Idam. Jadi untuk debat cawapres, itu aktor utamanya ada cawapres itu sendiri. Cawapresnya boleh ngomong nggak tapi? Dalam debat itu? Porsi utama di cawapres itu ada di cawapres. Masih pada poin yang tadi disampaikan oleh Pak Idam. Yang namanya debat cawapres, nggak usah ada wakresnya muncul. Karena dia akan melihat kompetensi cawapresnya. Kalau ada cawapresnya, itu yang namanya seolah-olah tidak percaya diri. Seolah-olah takut tidak bisa menjawab. Bagusnya dibuat kayak tahun lalu aja, 2019. Udah cawapres sama cawapres. Interpretasinya terlalu jauh ya. Nanti dalam waktu dekat, KPU akan mengundang tim kampanye untuk membahas ini lebih teknis lagi. Oke, tapi kalau kemudian dari tim TKN, ini dirasa sudah clear sebetulnya? Ya, pertama kalau kami melihatnya begini. Pada saat diumumkan, itu kan bukan baru itu. Kita sudah ada tim yang waktu itu ikut rapat dengan KPU, mewakil kami. Dan sudah jelas bagi kami, begitu seserap dari KPU, dijelaskan kepada kami, ke internal kami, dan kita pelajari betul, ada yang dilanggar, ngadar undang-undang nih. Lalu apakah ada esensi yang berubah? Nggak ada kok, gitu loh. Yang kami melihatnya malah, ada apa nih sebenarnya? Seakan-akan setiap hal, ada keputusan apapun, itu selalu dihebohkan, dibuat rame, dan seakan-akan ada interpretasi, namanya itu ada, tidak objektif lah, ada menguntungkan. Dan mohon maaf, lagi-lagi yang semuanya diserang, seakan-akan kami gitu loh. Kalau kami sih sederhana saja, silahkan. Kalau misalnya merasa caper-capersnya unggul, ya debat itu lima kali. Kita kampanye 75 hari. Yaudah, lihat aja bagaimana pada saat datang ke daerah, ya bagaimana sambutannya, di situ ada diskusi, ada dialog, ditanya, isi kepalanya kayak apa, programnya pas atau tidak, eh silahkan, dipilih atau tidak. Ya Alhamdulillah sampai dengan saat ini Pak Prabowo dan Mas Gibran, kan emang surveinya selalu tertinggi ya gitu. Ya kalau bagi kami, debat ini adalah salah satu bagian. Lu enggak dong, nah ini makanya, tolong menghormati aja, saya nggak motong loh, Mas Iqbal tadi bicara. Nggak, maupun saya ini kan apa yang ditanya, apa yang dijawak beda. Saya nggak motong loh, saya belum selesai. Saya bukan motongnya yang meluruskan aja. Etikanya gimana ini? Aduh, etikanya gimana ini? Ini adalah, ada perubahan dari tahun lalu. Ya saya tunggu dulu. Oke, ditahan dulu semuanya, ditahan dulu, kita akan lanjutkan lagi diskusinya setelah jeda, termasuk ada muncul dugaan nih Pak Idam, di balik polemik ini, ada dugaan intervensi pihak lain kepada pihak KPU, sehingga mengubah format ini. Apakah itu betul atau tidak? Jawabnya nanti ya Pak Idam, dan para narasumber lainnya, tetap bersama kami saudara. Penyesuaian format debat yang dibuat oleh KPU ini, sebetulnya Pak Idam, apakah juga sudah diketahui, sudah ada rapat pendahuluan dulu kah, bersama dengan tiga paslon lainnya, atau dari perwakilan tim ses masing-masing? Tanggal 29 November, KPU mengundang ketiga tim kampanye. Ya, dalam rapat tersebut, itu sudah disampaikan. Ya, sudah disampaikan, dan dalam waktu dekat menjelang pelaksanaan debat itu sendiri nanti, menjelang tanggal 12 Desember, KPU juga akan mengundang rapat kembali. Jadi semuanya itu akan dibicarakan dengan tim kampanye, agar tim kampanye dapat memahami bagaimana mekanisme atau pelaksanaan teknis debat pasangan calon presiden, wakil presiden nantinya. Nah, persis. Sorry ya, boleh set. Bentar dulu Bang ya. Tahan dulu. Saya masih ada pertanyaan dulu. Tapi hal yang juga menarik untuk dicermati itu adalah soal, ada dugaan intervensi, Pak Idam, dibalik berubahnya atau disesuaikannya format debat untuk pemilu kali ini dengan pemilu yang sebelumnya. Itu gimana menjawabnya dari pihak KPU? Ada intervensi dari pihak luar, Kak? Kami tegaskan tidak ada yang mengintervensi kami. Kami merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tadi di awal sudah saya tegaskan. Pasal 277 ayat 1 beserta penjelasannya, itulah yang menjadi rujukan kami dalam menyusun pasal 50 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada yang mengintervensi KPU. KPU hanya ingin menampilkan desain debat ini yang terbaik. Oke, tapi kan ada, pasti ada evaluasi dong yang membuat akhirnya debat pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Hal apa yang menjadi krusial sehingga harus ada penyesuaian itu, Pak? Nanti bisa dievaluasi ya oleh siapapun apakah debat pada pemilu 2019 itu sudah sesuai dengan undang-undang pemilu atau belum? Itu aja. Dan kali ini kami ingin mengembalikan koridor ini sesuai dengan undang-undang pemilu. Oke, Manciko. Jadi, menurut laporan tim kami yang hadir pada rapat tersebut, yang baru ditentukan memang kan lokasi dan bahwa akan ada lima debat. Dan memang itu sesuai peraturan. Nah, tapi detail mengenai hal-hal seperti ini belum disepakati. Jadi, memang mungkin itu yang saya ingin sampaikan juga ke Zaki juga mungkin. Supaya tahu bahwa detail mengenai bahwa akan didampingi ini mungkin yang akan dibicarakan di pertemuan berikut. Gitu kan, Pak Idam? Nah, kan itu. Ini yang selama, yang dari tadi ini belum clear. Ya, clear dulu. Bahwa memang pengumuman KPU, Ketua KPU kemarin, itu sebenarnya tidak mencerminkan apa yang seluruhnya dibicarakan pada rapat tersebut. Nah, mungkin anggapan kami adalah kenapa tidak sama dengan, seperti Mas Iqbal tadi, tidak sama dengan debat-debat sebelumnya. Itu saja. Dan menurut kami, ini bukan masalah melanggar aturan atau tidak melanggar aturan. The people deserve more, kadang-kadang daripada yang sekedar aturan. Masyarakat ini deserve apa, perlu diberikan lebih haknya. Dan kami berharap, itu tadi alasan-alasan kami, bahwa pada suatu saat ada kemungkinan seorang presiden itu tidak dapat, dia akan berhalangan tetap di tengah jalan. Nah, kita ingin melihat wakil presiden yang mumpuni dan kompeten untuk dapat menggantikan yang bersangkutan. Nah, ini kita harap bisa salah satunya variabelnya nih, Mas Zaki nih. Bukan juga soal jago-jagoan debat, tapi ini variabel penting ketika dia bisa menyampaikan gagasannya. Ketika masyarakat tahu apakah gagasan itu betul muncul dari dia dan dia betul-betul menjiwai gagasan yang dibawa. Jangan-jangan gagasan jubir, bukan gagasan capres-cawapres, kan gitu. Karena sudah berkali-kali disebut namanya Bang Zaki, Bang Zaki boleh tanggapin, Bang? Saya jadi teringat gitu ya dalam konsep perkuliahan dokter, ada beda antara dokter dan sarjana gitu, S1. Kalau S1 itu semua tugasnya itu sendirian mengerjakan, ujiannya di kelas sendirian gitu. Tapi pada saat saya mengambil S2 dan apalagi di S3 dokter, ternyata konsepnya itu ternyata kebersamaan gitu. Dalam konteks mengerjakan sesuatu, diskusi, banyak tugas-tugas, konsentrasi, paper loh. Kok ini kok sama-sama? Apa membedakan? Karena dalam kenyataan katanya, kita tidak pernah mengerjakan atau menyelesaikan masalah itu sendirian gitu loh. Tapi kita as a team gitu loh. Karena itulah yang paling penting. Dan semua tetap bisa terakomodir kok secara individu pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikirannya. Termasuk bagi saya, bagi kami di TKN, masyarakat juga bisa menilai betul di situ. Nanti pada saat debat yang dua kali itu, seperti apa pandangan, gagasan, antisimisi dari seorang cala persifir dan kapasitas, itu kan tidak hanya ditentukan dalam konteks debat. Tapi banyak momentum-momentum lain gitu. Yang 75 hari kemarin kampanye, silahkan misalnya, Mas Iqbal, kalau nggak suka dengan Mas Iqbal, dengan siapa? Mas Gibran. Ya lihat aja, solo seperti apa. Itu kan bagian dari ini. Atau nggak suka dengan Pak Mahfud, lihat aja jejak ke Pak Mahfud, misalnya sebagai Menko Paul Hukam. Masyarakat menilai itu kok. Ini kan kita medsos nih. Ini medsos ada terbuka, informasi terbuka. Jadi nggak ada yang itu bisa ditutup-tutupi. Kalau misalnya di suatu talk show, di suatu interview, atau ketemu masyarakat, ketemu nelayan, ketemu petani, ada kata-kata yang kurang pas, itu langsung terkembar kok. Maksud saya, jadi sebenarnya, janganlah kemudian, kalau menurut kami, tadi ya, menyerang KPU, langsung seakan-akan, bahwa sudah pasti ada intervensi atau apa. Kan kalau tadi yang nyerang berdua, lalu saya nggak nyerang, dikiranya kita lagi yang intervensi. Kan bingung juga gitu loh. Gimana caranya? Karena begini, ada apa ya? Apakah ada paslon yang hanya unggul dalam debat? Nah itu aja gitu. Tetapi di masyarakat, di hati masyarakat, ternyata tidak ada tempat gitu. Sehingga, kayaknya debat ini menjadi semacam kitab suci, atau semacam peraduan agung, yang inilah, itu yang menjadi sumber bisa punya elektabilitas gitu. Padahal kan yang memilih 200 juta. Nah Mas Iqba, silahkan. Ya, saya kira tadi kan sudah jelas, bahwa sebenarnya akan ada perubahan format, di mana yang awalnya face to face, akan diubah menjadi ada pendamping. Yang itu juga, apa namanya, bisa saja nanti dibuat bahwa capresnya juga bisa berbicara di situ. Ini tentu saja disebut dengan berubah, karena sebelumnya face to face. Ya, itu pertama. Sungguh wajar saja dong, akhirnya masyarakat juga bertanya-tanya, kenapa nggak kayak tahun lalu aja gitu loh. Yang ini tentu saja, walaupun kata Mas Idam tadi kan ini belum di-clearkan. Jadi, yang kedua, kenapa orang akhirnya tensinya tinggi ke arah sana? Ya, karena beberapa kali, paslonnya nggak pernah hadir kalau diundang debat gitu loh. Sehingga kan diindikasikan, ini kan akhirnya, oh ini kayaknya memang nggak bisa debat nih, nggak bisa ngomong nih. Akhirnya orang beranggapannya ke sana gitu. Jadi, jadi kami melihat bahwa sebaiknya KPU tetap saja menggunakan format ada debat cawapres tanpa capres, sehingga tidak merubah format yang sebelumnya ada setahun sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat. Jadi, orang, oh ini sama kok, memang benar tahun lalu juga ada kok, sekarang ada. Kalau dirubah bahwa antar cawapres itu ada capresnya, itu akhirnya membuat masyarakat menduga-duga lah kenapa harus ada cawapresnya. Ini kan debat cawapres. Menurut saya begitu, masih ada pusulnya. Makasih. Oke. Pak Idam, jadi sekedar memastikan saja, apakah kemungkinannya nanti skema yang ada sekarang, skema debat nanti yang sudah dibuat sekarang, itu bakal berubah lagi nantinya? Dalam waktu dekat, KPU akan mengundang kembali tim kampanye untuk rapat. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan yang jelas, apa yang kami desain, tidak keluar dari peraturan perundangan-perundangan dan berbeda sekali dengan di 2019 yang lalu. Di 2019 yang lalu itu, ada dua kali debat capres, ada dua kali debat pasangan calon ya, capres dan cawapres, dan ada satu debat calon wakil presiden. Dan ini nggak sesuai dengan undang-undang pemilu. Oke. Dan sehingga, ini kan masih ada beda pendapat di sini, soal format yang sedang dibuat ataupun yang bakal diterapkan. Sehingga bagaimana bisa memastikan bahwa debat yang bakal berlangsung nanti tetap berjalan fair, tetap berjalan adil di mata KPU. Gimana? Kami pastikan, debat ini di ruang terbuka, Mas. Sudah pasti. Kalau di ruang terbuka, ya pasti fair lah. Dan yang jelas, forum ini bukan forum rapat tim kampanye dengan KPU. Forum ini adalah penjelasan pendapat masing-masing agar publik mendapatkan informasi yang utuh. Apalagi tadi, Mas sudah mengintrodusir isu bahwa KPU diintervensi. itu salah besar. Oke. Singkat saja untuk masing-masing tim pasangan calon. Bang Ciko, Anda merasa bahwa dengan skema seperti ini diuntungkan atau dirugikan? Sama saja sebenarnya. Tapi kami melihat justru lebih dari sisi rakyat. Rakyat mempunyai hak yang sangat harus diberikan, yaitu untuk mengetahui siapa calon-calon yang mereka akan pilih. Dan salah satunya adalah melalui perdebatan di publik. Oke. Mas Iqbal? Ya, segera teman-teman di KPU harus sensitif melihat isu ini karena perubahan ini seolah-olah menjadi menguntungkan salah satu paslon yang dianggap menghindari debat. Jadi menurut saya, kalau ada isu-isu terkait perubahan format debat yang tentu saja berbeda, ini tentu saja juga harus pandai-pandai mengkomunikasikannya ke publik. Karena pada prinsipnya, kami sebagai calon siap berdebat, baik capresnya, capresnya, tetapi kami menganggap juga cawapres ini adalah unsur yang penting untuk bisa ditampilkan dan diperlihatkan masyarakat. Oke, Mas Zaki, singkat saja. Ya, kalau pertama bagi kami, debat ini juga salah satu elemen penting ya, dalam konteks kita bisa memahami apakah calon pemimpin kita memiliki gagasan-gagasan besar untuk bangsa dan negara ini dan bermanfaat untuk kakian. Nah, tapi tentu saja kita hidup tidak di ruang kosong bukan hanya di dalam perubahan debat tetapi dalam keseharian kampanye sehari kami bisa 4 sampai 8 titik ya, pasangan calon kami maupun tim kami berkeliling itu disitu pun masyarakat bisa mengenali gagasan bisa memahami seperti apa sosok sebenarnya seorang capres dan capres dalam dialog-dialog dan itu terbuka. Lalu ada handphone yang memantau yang kemudian apapun itu akan di-upload ke medsos. Jadi disitu akan kelihatan secara utuh. Jadi bagi kami ya, kami melihat selama mengikuti koridor ya kita akan dukung terus apa yang dilakukan oleh KPU dan kami akan fokus saja untuk bekerja bertemu langsung dengan rakyat. Debat kita ikuti karena emang bagian dari aturan. Dapat ini yang akan kita tunggu juga tindak lanjut untuk debat pertama di tanggal 12 Desember 2023. Terima kasih. Bang Ciko sudah hadir di sini. Terima kasih juga Pak Idam mewakili KPU Mas Iqbal mewakili Tim Amin dan juga Bang Herzaki mewakili TKN. Mas Iqbal salam buat teman-teman di Palestine. Terima kasih semuanya sudah hadir bersama kami. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.